PEMAYAN 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 Pelatih PSMS Medan, Jajang Nurjaman, membeberkan satu pemain muda asal Papua yang akan bergabung bersama skuadnya. Ada pun pemain tersebut bernama Franky Kagoya. Dikatakan, merekrut Franky adalah sebagian dari upaya PSMS memenuhi kuota regulasi pemain berusia 23 tahun yang telah ditetapkan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, dan PT Liga Indonesia Baru, LIB. Franky Kagoya hari ini datang. Dia pernah main di PSPS Pekanbaru di babak 16 besar Liga 2 2017. Dulu dia mau saya bawa ke Medan, tapi dia milih PSPS. Sekarang dia menepati janji. Saya yakin anak ini punya talenta, ungkap Janur. Dengan bergabungnya Franky, tercatat PSMS baru memiliki lima pemain U23 dan masih tersisa dua pemain lagi sebagaimana regulasi menetapkan sebanyak tujuh pemain. Janur pun mengaku masih mencari dua pemain tersebut. Terlebih lagi dia menginginkan pesepak bola lokal asal Medan dan sekitarnya. Saya senang jika dapat pemain dari Medan sendiri, sudah banyak kandidat. Kalau bisa bukan hanya untuk melengkapi regulasi, tapi benar-benar punya talenta. Mereka akan kita trial dulu, ujar mantan arsitek Persib Bandung ini. Selain itu, beredar kabar bahwa manajemen PSMS akan mendatangkan sosok pemain muda Persib Bandung yakni Gian Zola. Namun hal itu masih sebatas keinginan sebab Zola masih terikat kontrak selama dua tahun. Itu hanya sebatas keinginan. Karena saya yang tahu persis bahwa dia itu masih dikontrak sama Persib, jadi tidak mungkin, walau anaknya mau. Itu keinginan saya.